Ujian sekolah berstandar nasional atau USBN di Kabupaten Lamongan secara serentak hari ini dilakukan di 1055 lembaga SD dan MI. Dari pertama USBN ini, Bupati Lamongan meninjau langsung untuk memberi semangat siswa agar bisa lulus 100% dalam USBN tahun 2018. Sebanyak 17.902 siswa sekolah dasar dan madrasa ibtidaya negeri dan swasta di Kabupaten Lamongan mengikuti ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Para peserta yang mengikuti USBN berasal dari 1055 lembaga sekolah baik negeri maupun swasta yang melalui administrasi di wilayah dinas pendidikan Kabupaten Lamongan yang berlangsung selama 3 hari. yakni tanggal 3 hingga 6 Mei. Dalam peninjauan ini, Bupati Lamongan bersama sejumlah forpimda serta dari dinas pendidikan mengecek sejauh mana pelaksanaan USBN di hari pertama. Salah satunya di SDN Jetis 3, Madrasa ibtidaya murni sunanderajat kota Lamongan. Selain meninjau USBN di hari pertama ini, Bupati bersama robongan juga mengajak siswa melakukan doa bersama demi kelancaran selama mengerjakan soal. Pemajian sekolah berstandar nasional tingkat SDMI ini di Lamongan ada 1055 lembaga, ada 17.902 peserta siswa kita, anak-anak di SDMI, negeri maupun swasta hari ini siap. Diharapkan dengan berbagai persiapan pada tahun 2018 ini, siswa yang mengikuti USBN dapat lulus 100% dengan nilai kelulusan yang memuaskan.